Presiden Jokowi dikebarkan akan kembali melakukan perombakan atau resafal kabinet pada Senin 19 Agustus besok. Berdasarkan informasi dari kalangan pemerintahan, setidaknya ada 4 orang menteri dan 2 kepala badan yang akan dilantik. Sumber Tribunews di lingkungan istana menyebut resafal kabinet akan berlangsung pukul 9 pagi. Empat orang menteri yang akan dilantik yakni Supratman Andi Agas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Menteri dari PDIP Yasona Lawli. Supratman diketahui merupakan politisi dari Partai Gerindra. Kemudian, Bahlil Lahadalia akan dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arif Bintasrif. Jabatan Bahlil sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM akan digantikan oleh Rosan Rusladi. Rosan sebelumnya dikenal luas sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Presiden kabarnya juga akan mengganti Menteri LHK Siti Nurpayabakar dengan Raja Juli Antoni. Selanjutnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Kisi Nasional. Lembaga tersebut baru saja dibentuk pada Agustus ini. Terakhir, Presiden akan melantik Rahmatabudi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Jabatan itu sebelumnya diemban oleh Arif Prasetyo. Sinyal resafel kabinet semakin menguat setelah Presiden Jokowi memberikan pernyataan di IKN beberapa hari yang lalu. Menurutnya, perombakan masih bisa terjadi jika diperlukan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!